Tahukah kamu bahwa dalam peradaban suku Quraish yang ternama pernah hidup seorang wanita yang menjadi bunganya suku Quraish? Siapakah beliau? Penasaran kan? Mari kita bahas. Suku Quraish adalah salah satu qabila bangsa Arab yang paling mulia dan terkenal sebagai pemimpin bangsa Arab. Dalam peradaban suku Quraish pernah hidup seorang wanita mulia yang dikenal sebagai bunganya suku Quraish. Beliau adalah Aminah binti Wahab. Saat itu Aminah adalah wanita terbaik dari sisi nasab dan kedudukannya. Beliau adalah putri pemimpin Bani Zuhra. Masa kecilnya sangat amat terjaga. Bahkan para ahli sejarah tidak mengetahui seperti apa ciri-cirinya di masa kecil. Hingga para ahli sejarah baru mengetahui ciri-cirinya saat Aminah dibinang oleh putra pemimpin Bani Hashim, Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu bagaimana pertemuan antara Sayyida Aminah dan Abdullah? Keduanya adalah permata dari suku Quraish. Karena Bani Hashim adalah kerabat yang paling dekat dengan Bani Zuhra dari galangan keluarga Quraish. Keduanya disatukan dengan tali kasih sejak dulu yang tidak pernah terputus semenjak masa dua kakek mereka yaitu Qusay dan Zuhra, kedua putra Kilab bin Murrah. Dari pernikahan yang agung ini, terlahir seorang putra yang memiliki nasab yang paling mulia dari bangsa Arab. Seorang putra dari kedua pemimpin Qabila termulia bangsa Arab. Dan seorang putra yang menjadi pemimpin seluruh alam. Keberuntungan Aminah binti Wahab tidak akan pernah didapatkan wanita manapun. Karena dirahimnya lah dititipkan janin yang kelak menjadi pemimpin para nabi dan rasul alihimussalat wassalam. Aminah wafat di bangkuan sang putra yang kala itu masih berumur enam tahun dan meninggal di sebuah tempat bernama Abuwa. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya. Terima kasih telah menonton!